Halo teman-teman kali ini saya akan membuat sebuah joltif langsung saja kita simak videonya bahan-bahannya seperti ini ada lampu led 220 ada baterai hpc ada trafo kecil bekas daripada charger ada kabel dan ada resistor dan transistor ini adalah skema joltif tersebut yaitu joltif 1,5 volt ke 220 volt khusus untuk lampu led langkah pertama kita siapkan trafonya dulu kakinya disamakan dengan yang ada di gambar kita bikin dulu jalur tegangannya kita silangkan kita solder pelan-pelan jangan sampai terkena ke kaki yang satunya jadinya seperti ini teman-teman seperti yang digambar skema ini adalah transistor MPN ini kaki kolektor ini kaki base kita sambungkan dulu kaki kolektornya ya jadi kaki kolektor disambung ke trafo yang paling bawah saya sambung langsung saja tanpa ditambahkan kabel joltif ini sangat sederhana teman-teman hanya butuh satu buah transistor dan satu buah resistor saya menggunakan resistor 100 ohm karena adanya itu 10 ohm juga bisa tidak tapi jangan terlalu besar setelah itu kaki basis kita sambungkan dengan resistor 100 ohm kita sambungkan resistor tersebut ke basis daripada transistor jadi seperti yang ada di skema ya teman-teman setelah ini hal yang kita lakukan adalah menyambung ke lampu led atau ke fitting lampu ya sebentar saya ambil dulu ini adalah fittingnya kita tinggal sambungkan sebelumnya saya sudah merangkai fitting lampu sedemikian rupa sehingga mudah untuk dipasang ke trafo bekas charger ini oh ya untuk trafonya sendiri saya dapat dari bekas lampu led juga jadi lampu led yang ada inverternya sama 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 apa itu jadi trafonya itu sama dengan yang ada di charger handphone jadi jika teman-teman bingung mau cari trafonya dimana kalian bisa cari di trafo sorry cari di charger handphone yang sudah rusak bisa kalian manfaatin trafonya setelah fitting lamp tersambung mari kita sambung groundnya jadi kaki emitter transistor kita sambung ke ground langkah selanjutnya adalah kita pasang baterainya ini groundnya jadi saya samakan dengan yang ada di skema ya kita coba ini minus dan yang kuning ke positif nah ini sudah bisa menyala kurang begitu terang karena baterainya memang sudah lama ya usianya jadi baterai bekas kita solder ke ujung baterai supaya kuat kalau kalian sedikit bikin apa itu sedikit lebih praktis kalian bisa menggunakan rumah baterai jadi bisa beli rumahnya baterai itu ada kita tambahkan saklar supaya lebih manis supaya lebih gampang dalam penggunaannya jadi tinggal di saklar nanti lampu sudah menyala oh ya untuk kalian yang baru pertama kali mengunjungi channel ini silahkan subscribe dan juga like dan juga kunjungi selalu channel ini semoga aja nanti ada video-video yang bermanfaat untuk teman-teman atau kalian bisa klik channel ini dan kalian lihat daftar videonya ada apa aja semoga bisa bermanfaat ya teman-teman dan ini saya samakan dengan skema ya ini ke fitting line ini basis transistor ini ini kolektor dan ini ke emitter atau ground baterai ini lampu sudah bisa digunakan jadi sangat hemat energi tetapi ada sedikit kekurangan yaitu ada bunyi frekuensi yang sangat tinggi oke sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati